Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini materi yang akan kita bahas di stv channel adalah mengenai peta konsep atau konsep mapping atau bisa juga kita mengenalnya dengan peta minda mungkin bahasa kerennya itu adalah mind mapping peta konsep dengan peta minda sebenarnya pada intinya adalah sama yaitu untuk memperjelas pemahaman kita terhadap suatu materi hanya bedanya ketika peta konsep itu tidak menonjolkan kepada tampilan atau visual sedangkan peta minda lebih menonjolkan kepada tampilan atau visualisasi sehingga si pembaca atau orang yang melihat menjadi menarik untuk memahami apa materi yang disampaikan di dalam peta tersebut oke seringkali kita ditanya oleh guru kita atau mungkin pada saat kita sedang mengikuti sebuah seminar, workshop dan lain sebagainya ditanya apakah sudah mengerti atau belum terus kita juga menjawab dalam diri kita mungkin aku sudah mengerti, kita sudah mengerti mungkin semuanya sudah mengerti nah lantas bagaimana cara menunjukkan aku sudah mengerti atau kita sudah mengerti itu apa yang menjadi parameternya jikalau memang tidak divisualisasikan ke dalam sebuah pertanyaan atau divisualisasikan kepada jawaban daripada pertanyaan yang diberikan oleh guru kita kalau misalkan kita hanya bergumam dalam hati bahwa aku sudah mengerti akan materi yang disampaikan nah itu apa yang menjadi parameternya tentunya parameter yang dapat dijadikan untuk mengukur kemampuan kita apakah kita sudah dikatakan mengerti atau tidak terhadap suatu materi maka kita dapat membuat peta konsep atau peta minda mengenai materi yang disampaikan oleh guru kita tersebut oke peta konsepnya tujuannya itu sebenarnya adalah untuk menyatakan pemahaman kita akan materi yang disampaikan kemudian mereflesikan pemahaman tersebut kemudian juga menunjukkan kedalaman pemahaman dan membagi pemahaman kepada orang lain dari keempat hal tersebut sebenarnya ini adalah kita sama halnya seperti membuat sebuah glossarium atau link keringkasan terhadap materi yang nantinya ketika orang lain membaca atau melihat peta konsep kita orang lain sama halnya seperti kita paham akan materi yang disampaikan nah sehingga kita tidak perlu lagi membaca sebuah buku dengan ketebalan yang begitu tebal kemudian membaca sebuah modul dan lain sebagainya dengan adanya peta konsep ini kita akan dapat merangkum semua itu yang tentunya itu mewakili seluruh isi dari modul atau buku tersebut kemudian apa itu peta konsep? peta konsep adalah suatu teknik untuk mengungkapkan pemahaman seseorang tentang suatu topik jadi di dalam membuat peta konsep itu yang pertama ada topiknya kemudian kita pecah menjadi cabang utama dan kemudian kita pecah lagi dari cabang utama tersebut menjadi sub-sub dari cabang utama sebenarnya dari pemahaman yang ada di sini bahwa keseluruhan dari peta konsep itu adalah bagaimana teknik kita dalam hal mengungkapkan materi yang sudah kita kuasai baik itu dalam bentuk visual ataupun dalam bentuk konsep-konsep atau kunci-kunci dari materi yang kita pelajari itu kemudian kegunaan peta konsep untuk apa? yang pertama ini adalah untuk membangkitkan ide brainstorming atau sama halnya ketika kita sedang berbicara dengan orang lain yang mungkin pengalamannya lebih luas kita anggap berbicara itu hanya sebatas guyonan atau obrolan melainkan sebenarnya di dalam obrolan tersebut itu ada sesuatu hal yang mungkin bisa membangkitkan ide kita yaitu yang dinamakan brainstorming tanpa harus menulis, tanpa harus memberikan contoh dalam bentuk gambar atau video dengan kata-kata atau obrolan pun itu dapat dikatakan brainstorming kemudian merancang struktur yang kompleks ketika kita membuat suatu ide cerita misalkan atau membuat suatu pemaparan yang sifatnya panjang atau bentuknya panjang maka dengan menggunakan peta konsep itu akan lebih ringkas tetapi pada intinya kita dapat akan permasalahan yang kita ungkapkan nah kemudian yang paling penting itu adalah untuk merangkung suatu informasi atau bacaan nah ini sebenarnya kegunaan daripada peta konsep dari semua yang kita baca baik itu dari buku, modul, ataupun bentuk lain sebenarnya ini tujuannya yaitu untuk merangkung suatu informasi atau bacaan sehingga dibentuklah peta konsep atau peta minda itu sendiri nah yang berikutnya itu ada sarana komunikasi atau suatu ide yang kompleks kemudian alat bantu pembelajaran dan juga yang terakhir itu menilai pemahaman atau mendiagnosa kesalahpahaman itu beberapa kegunaan daripada peta konsep berikut ini ada beberapa contoh arsitektur dari peta konsep yang pertama itu ada model sistem bentuknya lingkaran berantai seperti ini ada input dan kemudian ada output atau bisa juga bentuknya seperti persegi panjang kemudian selain daripada model sistem ada model hierarki yang bentuknya seperti struktural artinya ada struktural yang bentuknya seperti vertikal dari atas ke bawah ada juga yang struktural horizontal atau secara mendatar kemudian ada model laba-laba bentuknya sama seperti lingkaran tapi itu tidak ada input dan outputnya ini lebih kepada percabangan atau bisa juga bentuk lingkarannya menggunakan persegi panjang diganti dan menggunakan tanda panas seperti ini oke nah ada beberapa hal penting dalam membuat peta minda yaitu yang pertama adalah pastikan tema utama terletak di tengah-tengah artinya ini untuk memudahkan kita bahwa ketika kita akan membuat percabangan-percabangannya itu akan mudah ketika kita menentukan tema utama yang berada di tengah-tengah kemudian dari tema itu akan muncul tema-tema turunan yang masih berkaitan dengan tema utama atau cabang-cabang utama gitu ya kemudian cari hubungan antara sistem tema dan tandai dengan garis warna atau simbol nah ini sebenarnya supaya membuat peta minda menjadi menarik gitu ya kemudian gunakan huruf besar kemudian buat peta minda di kertas polos dan hilangkan proses edit artinya diusahakan ketika membuat peta minda itu sekali jadi supaya tidak ada coretan atau tidak ada bekas perubahan dalam pembuatan peta minda dan sisakan ruangan untuk penambahan tema jadi nanti ketika ada tambahan materi atau topik itu tidak akan mengganggu gambar yang lain nah ini berkaitan juga dengan poin yang kelima ini yaitu untuk menghilangkan proses editing nah ini model mind mapping ini yang sudah jadi nah dari yang sudah jadi ini ada beberapa contoh sebenarnya yang pertama itu ada mind map itu yang bentuknya seperti tulang ikan atau fishbone diagram nah ini seperti ini ini merupakan topik utama ya atau tema utama disini kemudian disini ada cabang-cabangnya selain daripada tulang ikan ada juga model bercabang seperti ini tema utamanya ada di tengah nah ini merupakan cabang utama ini cabang utama ini cabang utama di cabang utama ada lagi cabang-cabang yang lain ya nah ini seperti ini boleh bentuknya mau mengikuti yang mana saja yang penting ketika proses pembuatan mind map ini dapat dimengerti oleh orang lain yang melihat atau membaca mind map ini nah kemudian bagaimana cara merancang peta konsep ada lima fase untuk merancang peta konsep yang pertama fase untuk mencari daftar istilah artinya ketika kita membaca sebuah buku atau modul yang harus kita cari itu adalah istilah-istilah dari modul atau buku itu karena dari istilah tersebut kita akan dapat mengembangkan apa isi dari buku itu tersebut kemudian yang kedua adalah fase mengorganisasi kita pilih-pilih dulu kita pilih-pilih dulu yang termasuk ke dalam istilah yang sama kemudian fase menata mau bentuknya seperti apa modelnya seperti apa dan yang berikutnya adalah hubungkan daripada model yang sudah dibentuk itu dan terakhir baru itu proses fase penyempurnaan nah ini adalah contoh atau topik yang dibahas untuk merancang sebuah peta konsep adapun topiknya adalah air dari air ini kita cari dulu fase mencari dan mendaftar istilah ini ada istilah-istilah yang berkaitan dengan air ada air, panas, tumbuhan, cair, padat, binatang dan yang lain sebagainya yang tergambung terhadap istilah-istilah yang termasuk ke dalam air kemudian yang berikutnya adalah fase mengorganisasi fase mengorganisasi ini dari istilah-istilah yang sudah kita tentukan maka kita kelompokkan kita organisasi ada padat gas, wujud ini merupakan bagian dari wujud kita organisasi dulu seperti ini ini kelompok makhluk hidup ini kelompok wujud oke kita kelompokkan dulu ini contoh yang sudah diorganisasi dari air akan menjadi bagian-bagian seperti ini oke nah ini merupakan bonggol 1 atau ini merupakan cabang ke 1 ini merupakan bonggol 2 atau cabang utama 2 kemudian ini adalah bonggol 3 nah setelah ini kita masuk ke fase menata dari ketiga bonggol tersebut kita tatak kita rapihkan supaya lebih mudah untuk dipahami nah kemudian masuk ke fase 4 yaitu fase menghubungkan artinya dari ketiga bonggol ini air itu diperlukan oleh makhluk hidup ini masuk ke cabang utama makhluk hidup contohnya adalah binatang kemudian tumbuhan binatang contohnya apa kucing kemudian tumbuhan adalah tomat air juga terdiri dari molekul yang selalu bergerak yang disebabkan oleh panas dan diperoleh dari kompor begitu juga dapat berubah wujud padat cair gas padat seperti salju atau es cair sungai kabut kemudian gas itu uap yang ada di dalam ketel misalkan setelah terhubung seperti ini nah kita masuk ke tahap yang terakhir yaitu fase menyempurnakan artinya barangkali ada bonggol-bonggol yang saling berkaitan atau misalkan bonggol yang kurang terhadap cabang-cabang yang hasil dikembangkan tersebut seperti ini misalkan molekul itu tersusun dari oksigen nitrogen nah ini cabang ini berarti dilengkapi atau juga dapat keterkaitan antara bonggol yang satu dengan bonggol yang lain misalkan molekul selalu bergerak dan berubah wujud bisa seperti itu nanti jika sudah sempurna seperti ini maka ini merupakan peta minda atau peta konsep dari topik yang dibahas adalah air makanya dari hal seperti ini akan mudah dipahami dibandingkan dengan kita membaca buku atau membaca materi yang topiknya itu adalah air sehingga tujuan peta minda disini sudah terpenuhi bahwa peta minda dapat mempermudah rangkuman dari materi yang sudah dibahas sehingga kita mudah untuk memahami materi yang dibahas tersebut oke itu mungkin gambaran umum mengenai peta minda peta minda dan peta konsep walaupun pada intinya adalah peta minda dan peta konsep itu sama-sama bentuk implementasi bahwa kita sudah memahami akan materi yang sudah dijelaskan peta konsep lebih cenderung kepada poin-poin yang sudah kita pahami tanpa memperhatikan visualisasi yang menarik sedangkan peta minda selain daripada poin-poin yang sudah kita pahami peta minda juga lebih memperhatikan kepada visualisasi tampilan sehingga ketika orang lain melihat peta minda tersebut menjadi ada ketertarikan dan keindahan sehingga ada minat untuk memahami dan membaca materi yang ada di dalam peta minda tersebut terima kasih telah menonton video ini mudah-mudahan video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk di like, komen, share, dan subscribe STP channel sampai jumpa di video-video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton